Meliburkan pemain sejak 31 Maret, konsestan Liga 2 PSCS Cilacap ikuti instruksi PSSI soal gaji pemain. Sementara itu, klub Liga 2 lainnya, Badak Lambung FC, bayarkan 50% gaji pemain pada bulan Maret. Kontestan Liga 2 musim 2020, PSCS Cilacap resmi keluarkan kebijakan terkait gaji pemain. Sesuai instruksi PSSI, skuad PSCS akan menerima 25% dari total nilai kontrak pada periode Maret hingga Juni. Manajer PSCS Bambang Tujianto menyebut, penyesuaian ini terpaksa dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan klub saat pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya kami menunggu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Apakah kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2020 dihentikan atau berjalan, kami menunggu arahan federasi. Sementara itu, klub Liga 2 lainnya, Badak Lambung FC sedikit toleran terhadap arahan PSSI. Armada Laskar Saburai menerima 50% nominal gaji untuk bulan Maret. Sedangkan periode April-Mei Juni, Yongki Aribowo dan kawan-kawan menerima seperempat dari total nilai gaji pada kontrak. Namun, jika kompetisi tetap bergulir usai pandemi, manajemen berjanji akan membayar full gaji pemain. Kami memang berkomitmen, apabila nanti bulan Juni kompetisi akan digelar kembali, dilanjutkan setelah wabah ini, dan tanpa merubah regulasi, masih tetap ada promosi degradasi, kami memang akan membayar sebagai nazar kami bulan April dan Mei 100%. Dengan catatan tidak ada perubahan regulasi, tetap dilanjutkan kompetisinya. Beda kalau dirubah menjadi turnamen. Saat dihentikan sementara karena pandemi COVID-19 Liga 2 2020 baru saja menggelar partai pembuka. Rencananya Kompas TV akan menyiarkan langsung kompetisi Liga 2 2020. Angga Nuriski Genadi ada Kompas TV Jakarta. Di bawah kedua ini menjadi 2-0.